Intro Pertempat di bosku pemenangan Harno Payo, puluhan tokoh pemuda dari berbagai komunitas milenial rembang mendeklarasikan mendukung pasangan Harno Payo dalam berkat dan serentak 9 Desember 2020 mendatang. Puluhan pemuda milenial ini sepakat mendukung pasangan Harno Payo yang diusung oleh koalisi Nasdem tersebut karena mempunyai visi misi restorasi perubahan yang dapat membawa rembang lebih maju. Dengan jargon matoh, maju tanggap kokoh ini, para pemuda percaya Harno Payo adalah sosok pemimpin yang berkomitmen dan berkarakter yang mampu memberikan solusi terbaik bagi rembang ke depan. Calon Bupati Rembang, Harno mengungkapkan hari ini pasangan Harno Payo kembali mendapat suntikan hubungan dari para pemuda milenial rembang. Ada pun komitmen Harno Payo dengan pemuda yang ini membawa rembang lebih baik dari sekarang dengan membuka lapangan kerja seluas-seluasnya untuk mengurangi pengangguran di rembang. Membahas tentang visi misi ke depan, juga usulan dari mbak-mbak mas-mas untuk ke depannya mengenai kebutuhan rembang yang paling pokok itu ya agar bisa dilaksanakan. Khususnya rembang adalah tentang bagaimana bisa mengurangi pengangguran, bisa menciptakan pekerjaan, dan juga termasuk bisa memenuhi kebutuhan air. Sempat muncul komitmen apa Pak? Ya komitmennya kita tetap komitmen bagaimana caranya bisa mengurangi pengangguran dan menciptakan pelawangan pekerjaan tersebut. Sementara itu Ketua Pemuda Milenial Lombang Bersatu, Tati Drama menyatakan dukungan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Harno Payu. Dengan terus bertambahnya dukungan untuk pasangan Harno Payu ini, Harno Payu semakin optimis dapat memanahkan pertarungan pada Brigade Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Dengan paslon bersepakat berkomitmen dengan kami kaum milenial dan kaum muda untuk bersama-sama nanti kedepannya membawa peta rembang. Harapannya nanti kedepannya ketika menang dari paslon sendiri kita ditepati untuk janji-janjinya. Jadi untuk janji-janji yang telah kita sepakati sore hari ini itu bisa benar-benar dilaksanakan yaitu untuk menjalankan roda pemerintahan bersama dengan pemuda. Dari Rembang, Tim Liputan, Mitra Bos melaporkan. Harno Payu, Marno!